Saudara mengantisipasi adanya korban jiwa di Desa Poi, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, akibat tumpukan material berjarak 1,5 km dari desa yang mulai mengancam warga, pemerintah Kabupaten Sigi tengah mengupayakan relokasi bagi bantuan warga dan berupaya memperbaiki aliran sungai di wilayah tersebut. Upaya relokasi terhadap ratusan warga Desa Poi, Kabupaten Sigi, diutarakan langsung Bupati Sigi Muhammad Irwan. Ia menjelaskan dari hasil koordinasi bersama pemerintah provinsi dan kementerian terkait, peminjahan masyarakat di desa itu akan segera dilakukan setelah melalui perundingan panjang. Langkah itu menurutnya progres jangka panjang sebagai bentuk antisipasi adanya korban jiwa akibat tumpukan material gunung yang berjarak 15 km dari wilayah tersebut rawan longsor. Pasca terjadinya gempa berkekuatan 7,4 Magnitudo pada September 2018 silam. Dormalisasi serta membuat tanggul di sepanjang aliran sungai di Desa Poi turut dilakukan guna memperkecil resiko bencana. Sebab saat ini sudah ada dua dusun di wilayah ini yang mulai tertimbun material berupa lumpur disertai kerikil. Setelah ini diperbaiki, sekarang kan sudah ada lahan yang kami siapkan itu ada sekitar 6 hektare yang di kampung bawah, dekat si baraya barat. Ada jalan ke bawah, itu memang perkampungan baru. Nah, sekarang prosesnya sementara dimasukkan di BPN, di Apresial untuk persiapan pembelian lahan. Setelah itu, dari Kementerian PUPR ini kita sudah usulkan. Usulkan untuk didiami oleh 300 kakak lebih. Yang mereka lihat sekarang nanti kita akan arahkan ke bawah. Ancaman bencana ini sebelumnya telah disampaikan oleh BMKG pasca bencana 28 September silam. Bahkan berdasarkan dari hasil kajian dari para penelitian geofisika, material yang mulai menimbun Desa Poi belum mencapai setengah tumpukan gunung yang mulai rapuh dengan lebar 560 meter dan panjang 1.750 meter. Irwan juga berharap dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sebab jika hanya mengandalkan APBD Sigi, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan. Dari Kabupaten Sigi Muhammad Sobirin, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.